Intro Hah? Wah? Apaan sih deh berisik banget? Aku keterima di kampus bucin kak Serius? Akhirnya kamu diterima? Selamat ya deh Makasih kak, aku seneng banget Kamu ambil jurusan apa deh? Jurusan administrasi niaga kak Wih, banyak cewek-ceweknya dong Ih, kakak mah cewek mulu yang dipikirin Akhirnya aku sampai di kampus Kakak bener, mayoritas cewek semua yang ambil jurusan ini Hai, masih sober juga ya? Kenalin, aku Daren Alamak, gantengnya Aku cinta jurusan administrasi niaga Enggak, aku Alicah Salam kenal ya Kamu tinggal di asrama kampus juga? Enggak, aku gak ke bagian kamar Jadinya Pepe dari rumah ke kampus Rumah kamu di mana emang? Rumah aku di perumahan bucin Wah, jauh banget Serius kamu Pepe Dua jam perjalanan kan? Ya, mau gimana lagi? Keluarga aku pas-pasan Jadi sayang aja buat kontrak rumah Tadinya aku mau ajak kamu nongkrong di cafe dekat kampus Kalau malem, pemandangannya bagus Apa yang ngajak aku kenjan? Mau banget Tapi Eh, lain kali aja ya Oke, gak apa-apa kok Santai aja Pak, aku mau kontrak rumah di dekat kampus Kamu kan tau Biaya kontrakan di sana mahal-mahal Yang paling murah aja 30 juta setahun Tapi aku capek Kalau tiap hari harus Pepe dua jam, Pak Ya, gimana lagi, nak? Papa belum ada uang Tinggal di apartemen punya temen papa aja Dulu kan aku tinggal di sana Oh iya, kamu bener juga Bentar, tak teleponin dia dulu Halo, Ritwan, ada apa? Mariam, apartemen kamu kosong gak? Ini, anak keduaku Keterima kuliah di kampus bucin Oh, apartemen yang dulu ditempatin sama anak pertama kamu itu ya? Iya, kalau masih kosong Boleh gak ditempatin sama anak keduaku? Sebenernya itu apartemennya anakku Tak tanyain dulu ya ke dia Oke, jangan lupa kabarin aku ya Ref, apakah kamu mau berbagi kamar sama anak temennya mama? Siapa, ma? Pak Ritwan, sahabat mama pas kuliah dulu Kasian soalnya Oh, yaudah gak apa-apa Aku gak keberatan berbagi kamar sama dia Oke, mama telepon Pak Ritwan dulu Halo, Ritwan Anakku setuju berbagi kamar sama anakmu Jadi ini apartemennya? Mewah banget Iya, kebetulan kakak masih punya kunci cadangan Emang gak apa-apa kak, kita langsung masuk gini Gak apa-apa kok Tadi Tante Maria mau udah ngijinin Dia gak bisa nemuin karena lagi arisan Oh, gitu ya By the way, kasurnya cuma satu kak Aku bakal berbagi kasur sama anaknya Iya, gak masalah kan kalau sesama cewek Kakak bener juga Apa aku ajak nyalon bareng aja biar kami jadi akrab? Terserah kamu Yang penting kamu harus baik sama dia Kakak pulang dulu ya Oke kak, hati-hati ya pulangnya Hmm, capek banget seharian packing dan beres-beres Mandi dulu deh Aku pulang Ada koper Kayaknya anak temen mama udah dateng Ah, seger banget habis mandi pake air anget Eh Eh, kamu siapa? Aku anaknya Pak Ritwan yang tinggal disini sekarang Kamu siapa? Hmm, aku pemilik apartemen ini Jadi, aku tinggal serumah sama cewek Halo, Ma Mama kok gak bilang kalau anak temen mama itu cewek? Hah? Jadi anaknya cewek? Maaf, Mama lupa gak nanya Soalnya anak pertamanya cowok Jadi gimana nih, Ma? Masa aku tinggal satu atap sama cewek sih? Mama cuma kasian aja sama keluarganya Apalagi dulu Ritwan baik banget sama Mama Huh Ting, 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 ting Apa kamu keberatan dia tinggal disana? Nanti Mama bakal bilang ke Pak Ritwan Gak usah, Ma Aku gak keberatan kok Sepertinya dia cewek polos Kalau gitu, Mama nitip jagain dia ya Anggap aja dia adik kamu Iya, Ma Hei, siapa nama kamu? Namaku Alicca, Kak Apakah Kak gak nyaman kalau aku tinggal disini? Aku gak masalah kok Kalau kamu gimana? Aku juga gak masalah Selama Kakak terima aku disini Namaku Ref Mulai hari ini, aku anggap kamu adikku Makasih, Kak Ref Tapi karena kamarnya cuma ada satu Kita buat peraturan Karena kasurnya besar Kita pakai pembatas guling Gak boleh melewati batas Kedua Gak boleh ngintip saat tidur Ketiga Ketuk pintu dulu sebelum masuk ke kamar mandi Keempat Ganti baju di kamar mandi Kelima Kamu boleh bawa teman kesini Asal jin sama aku dulu Gimana? Aku setuju, Kak Kalau kamu melanggar peraturan ini Kamu harus keluar dari sini Baik, Kak Gadis pintar Kak Ref mau berangkat kerja? Ganteng dan wangi banget Iya Kamu juga ada kuliah pagi, kan? Iya, Kak Aku udah siapin bekal buat Kakak Bekal? Kenapa repot-repot? Aku lihat Kakak selalu pesen makanan di luar Mulai hari ini Biar aku aja yang masak Oke, deh Makasih ya, deh Aku berangkat kerja dulu Iya, Kak Semangat ya kerjanya Pagi, Alica Katanya kamu udah pindah di dekat kampus, ya? Iya, nih Gimana kalau nanti malam ikut ke cafe sebelah kampus? Rame-rame, kok Hah? Boleh Kamu cantik banget malam ini Daren muji aku cantik Kamu bisa aja Cie, kalian lagi kencen, ya? Halo Kamu Alica, ya? Kenalin, gue Alicio Temennya Daren Aku Nabila Kita berdua kakak tingkat kalian, loh Wah Mereka cantik dan ganteng Salam kenal juga, ya, Kak Alica mau ikut kami karaokean gak? Iya Bentar lagi kita karaokean Ikut aja Pengen sih Tapi aku gak bisa pulang malam-malam Sayang banget Pasti seru kalau kamu ikut Aku curiga Kalian berdua pacaran, ya? Eh Enggak kok Kami cuma temen sekelas aja Tapi Kalian serasi, loh Semuanya aja Lu bilang serasi Aku emang naksir sama Daren Tapi aku gak ngaku Karena takut merusak pertemanan kami Yaudah Yuk berangkat ke tempat karaoke Keburu malam Kamu yakin gak mau ikut, Alica? Lain kali aja, Daren Kalau gitu Kami duluan, ya, Alica Bye Aku gak sabar mau pulang Pengen ketemu sama Kak Riff yang ganteng Aku pulang Kak Riff belum pulang, ya Dia selalu berangkat pagi Dan pulang malam Aku tidur duluan aja, deh Aku pulang Alica udah tidur, ya? Eh Dia manis banget Kalau tidur Eh Ini gak termasuk Pengintip saat tidur Aku kan cuma liat wajahnya aja Kak Riff ganteng banget Rasanya mau cium Mua Pagi, Kak Riff Ini aku bawain bekal lagi buat kerja Eh Makasih, ya Aku masih kepikiran dengan kata-kata Alica semalam Kak Kayaknya nanti ada temenku yang main kesini Apa boleh? Cewek apa cowok? Cowok, Kak Pacar kamu, ya? Oh Bukan, Kak Dia temen deketku dari awal masuk kuliah Boleh, Kak Nanti aku pulang lebih awal Dan bawain makanan buat kalian Makasih, ya, Kak Jadikan kerjaan tugas di tempat kamu Jadi, dong Aku udah izin juga sama kakakku Ah Kamu tinggal bareng sama kakak kamu Iya Tapi bukan kakak kandungku Dia anak temennya ayahku Oke Nanti pulang kuliah Kita langsung ke tempat kamu, ya Selamat datang di tempat tinggalku Wah Kamu tinggal di apartemen mewah ternyata Apartemen ini punya kak Rev Bukan punyaku Rev Kamu tinggal sama cowok Kalian udah datang Kak Rev, Tumben udah pulang jam segini Ini kan hari Sabtu Jadi cuma setengah hari aja di kantor Halo kak Ijin main ke apartemennya ya Iya Kamu pacarnya Alica ya Bukan kok Kami cuma teman sekelas aja Kayaknya kalian deket Kamu udah punya pacar Aku jomblo kak Tipe cewek kamu yang gimana Aku suka sama cewek yang manis Polos Dan pinter masa kak Eh Itu kan Ciri-ciri aku semua Tipe cewek dia kayak Alica Oh Kalau aku kebalikannya Kakak suka cewek yang gimana Mampus Harus mikir kebalikannya Cewek dewasa Pekerja keras Dan gak bau dapur Ternyata Selera cewek kita bertolak belakang ya kak Iya Kalian lanjut aja kerjain tugasnya Aku mau main game di kamar Alica Nanti malam nonton bareng Mau gak Hah Aku mau Nonton film apa Film Barbie aja gimana Kan lagi booming Boleh boleh Aku juga mau nonton itu Yaudah Nanti malam aku jemput ya Bentar ada telepon Aku angkat dulu ya Kamu masuk aja duluan Oke Darren Dia telepon siapa ya Kok harus ngumpet dari aku Nguping dikit gak apa-apa kali ya Hah Alica Aku gak suka Kalau Nabila suka Dari awal semester malah Apa Jadi Darren suka sama Nabila Terus Kenapa dia ngajak aku nonton Eh Alica Filmnya udah mau mulai Yuk masuk Darren Aku mendadak pusing Pulang aja yuk Hah Oke Aku antar kamu pulang ya Aku pulang Kok cepet banget pulangnya Bukannya kalian barusan berangkat Gak apa-apa kok kak Alica Kamu nangis Kak Aku boleh peluk kamu gak bentar Boleh Sini Lama juga gak apa-apa kok Makasih ya kak ref Alica Iya kak Pagi ya Alica Gimana tidur kamu semalam Nyenyak Kak ref Semalam Aku dan kak ref Bangun gi Aku udah siapin makanan buat kamu Kakak gak kerja Kamu lupa ya Ini kan hari minggu Kantor libur Oh Iya iya Aku lupa Semalam Kamu kenapa Aku nangis Oh Itu karena Darren Ternyata suka sama Nabila Bukan aku Kamu suka sama Darren Kemarin Kemarin sih emang suka Tapi sekarang udah gak lagi Hah Kenapa Pakai nanya lagi Gara-gara kamu lah Ada deh Kakak kepo banget deh Jalan-jalan yuk Mumpung liburan Hah Jalan-jalan Ayo Kak Aku ke toilet dulu ya Iya Aku tunggu disini Ref Lu ngapain disini Sama siapa Gue lagi jalan-jalan Sama seseorang Cie Cewek lu ya Gue jadi penasaran Cewek mana yang bisa luluhin hati pangeran S ini Maybe soon Lu sendiri ngapain disini Nganterin cewek gue shopping dan nyalon Udah berapa lama nih kalian deket Belum lama sih Tapi kami tinggal serumah Hah Serumah Berarti Kalian sering gitu dong Gitu apaan Lu kira gue cowok apaan ha Ya Biasanya kalo ada cewek dan cowok lagi berduaan Orang ketiga itu setan Hehehe Hehehe Ya lu setannya Dasar sesat Kalo gue di posisi lu mah Gue gak saja Hehehe Hehehe Gue gak sama kayak lu Dasar playboy Sayang banget lu punya cewek Padahal mau gue kenalin ke adik gue Cantik loh Skif lah Paling-paling kelakuan adik lu 11-12 sama lu Kakak Kakak ngapain disini Elija Kamu sama siapa kesini Kalian Saling kenal Yoi Ini adik kandung gue Namanya Elija Cantik kan Gimana aja kakaknya Kakak kenal sama kak ref Apa Kalian Kakak adik Tunggu-tunggu Jangan bilang Kalo lu yang tinggal Serumah sama adik gue Iya Gue tinggal bareng dia Lu gak ngapa-ngapain adik gue kan Ngapa-ngapain gak ya Oh iya Saran dari lu tadi Gue pikir-pikir deh Jangan weh Awas lu macem-macem ke adik gue Gue gak pernah ngapa-ngapain sama adik lu Tapi kan Semalam kita ciuman Dan tidur pelukan Mampus Kenapa dia malah jujur Polos banget nih cewek Ref Elija Kita kabur dari sini Eh Awas lu ya ref Besok di kantor Hah Seneng banget aku gudain si sese merah itu Aku gak nyangka kamu itu adiknya Hah Kak ref kenal sama kakakku dimana Dia bawaanku di kantor Tapi aku udah anggap dia sahabat Emang posisi kak ref apa di kantornya kak Evan Aku direkturnya Perusahaan itu punyaku Apa Maaf kalau kak Evan sering nyusahin kakak di kantor Gak apa-apa Lagi pula Ntar dia bakal jadi kakak ipar aku Kakak ipar Elija Aku sayang sama kamu Apa kamu mau nikah sama aku Kak ref Panggil ref aja Aku ini bukan kakak kamu Ref Apa kamu yakin Aku masih kuliah loh Terus kenapa Umur itu hanya angka Aku nyaman sama kamu Aku juga nyaman ada deket kamu ref Aku mau nikah sama kamu Mulai sekarang Peraturan kamar udah gak berlaku lagi Karena selamanya Kamu bakal tinggal sama aku Oke sayang Ting Oke sayang Hehehe Hehehe Terima kasih.